Kalau Gibran dijadikan sebagai cawapresnya Pak Prabowo, maka ini akan memicu perang bubat antara Prabowo melawan PDIP. Karena untuk kesekian kalinya, PDIP akan merasa di-underestimate, PDIP akan merasa di-abaikan, merasa dihianati oleh keluarga Pak Jokowi. Kalau misal kemudian ada perasaan itu, saya menduga betul di PDIP akan melakukan koreksi total terhadap pola relasi bahkan keanggotaan keluarga Pak Jokowi dalam konteks keanggotaannya sebagai bagian dari keluarga besar PDIP. Termasuk barangkali status sebagai petugas partai yang selama ini dilekatkan kepada Pak Jokowi. Nah, perang bubat ini Bang, kalau kemudian terjadi, begitu masuk di putaran kedua, maka ini akan mengonsolidasikan kekuatan PDIP dan juga rival-rival politik Pak Jokowi untuk berada pada satu gerbong untuk berhadapan dengan, let's say, Prabowo Gibran.